Hai gimana ya mungkin cuman satu-satunya yang bambu petuk yang kayak gini cabangnya itu seperti gini ya mungkin ini yang dinamakan dengan bambu petuk cakar elang Nah jadi Pak pada video kali ini saya akan coba ya istilahnya itu memanggil bukan memanggil sih tapi menunjukkannya penunggu bambu petuk ini ya saya akan coba memperlihatkan ya tanpa berbasi-basi lagi saya akan coba taruh bambu petuknya di bawah dan saya akan coba untuk memanggilnya lihat ini tidak ada apa-apa ya lihat tidak ada bolong ini juga sama ya tidak ada bolong takutnya kalian menyangka ini ada di sini diselipin tapi ini nggak ada nggak ada ya sama sekali nggak ada nah jadi saya akan coba ya menunjukkan apa ya sesuatu ya sama kalian lihat kosongnya tidak ada apa-apa kosong jadi nanti akan saya coba keluarin sesuatu dari sini lihat ya kalian jangan kaget bismillahirrahmanirrahim ini saya coba ya akan saya coba panggil oke 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 lihat oke udah mulai keluar ya lihat tiba-tiba tiba-tiba keluar entah dari mana nah inilah penunggu bambu petuk ini ya lihat tuh kalian jangan kaget ya mungkin teman-teman ada yang tahu ini jenis siluman apa lihat tuh ini jelas ya ini jelas ya jadi buat teman-teman ini jelas sekali ya kalian lihat kalian lihat jadi inilah ular penjaga bambu petuk ya tiba-tiba keluar entah dari mana mungkin dia datang dari alam gaib saya nggak tahu ya lihat dia diam terus lihat dia jadi ini jadi dia memang gimana ya udah saya panggil barusan udah saya panggil jadi dia keluar seperti ini lihat ya lihat ya jadi dia itu terus menatap saya karena dia pengen tahu alasan memanggil ya jadi bambu petuk ini bukan bambu petuk sembarangan ya oke oke lihat ya lihat 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 ya ini lumayan besar ya ini 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 ular asli apa ular jadi-jadian saya nggak tahu lihat lihat oke 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 ular ini diam terus terima kasih terima kasih